Kita beralih ke berita lain, Pemirsa Badan Pengawas Memilu Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadir ratusan masyarakat yang ada di Mamuju. Bawaslu Sulawesi Barat gelar Sosialisasi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Sulfansulo dan dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 2 Muhammad Afsal Mahfuz serta ratusan masyarakat Mamuju di salah satu hotel di Mamuju. Sosialisasi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tersebut merupakan perpaduan dari tiga Undang-Undang Kepemilihan sebelumnya dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dijelaskan pihak Bawaslu memiliki tiga fungsi diantaranya pengawasan atau pencegahan, penindakan, dan memutuskan sengketa proses dari sebelumnya yang hanya sebagai pelengkap atau pemberi rekomendasi. Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Sulfansulo mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu RI ini mengundang secara langsung anggota Komisi 2 DPR RI yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 agar tugas dan fungsi sesungguhnya dari Bawaslu bisa disampaikan langsung ke masyarakat. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan mengundang secara langsung Bawaslu yang sekaligus yang terlibat dalam perumusan dari Undang-Undang No. 8 ini. Tentu ada keinginan, ada semangat dari Bawaslu supaya substansi atau semangat yang ingin disampaikan Undang-Undang No. 7 itu bisa disampaikan langsung ke masyarakat. Sulfan juga menambahkan melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat melaporkan jika melihat praktik manipolitik pada hari pemilihan 17 April 2017 mendatang agar pemilu 2019 berlangsung dengan jujur. Dari Kabupaten Mamuju, Abdur Jalal, Anyus melaporkan.